Intro Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putul Rea Deswita Devi, bisa dipanggil Rea dari kelas 16 Buat teman-teman semua jangan lupa pilih aku dengan nomor 1, terima kasih Untuk misi aku sendiri, ada tiga, yang pertama, menumbuhkan jiwa kewirausahaan dalam diri para siswa, sering keseluruhan Nama saya Putul Rea Deswita Devi dari 12 di Panang, saya ingin bertanya, sesuai misi kamu yang sudah dibaca Jadi, contoh pelatihan apa yang kamu lakukan untuk menyesatkan nilai-nilai kaisa sila yang sudah kamu bilangkan Terima kasih Ibu menjawab, sebetulnya, untuk pelaturan yang bisa saya lakukan dan teman-teman saya dati di oris Itu yang pertama, contoh sosialnya bisa melakukan gotong royong Gotong royong itu bisa dalam berbagai hal, jauh di kelas, di luar kelas, apapun di mana saja, di lingkungan sekolah Terus, selain gotong royong, di luar-luar pencetula itu tidak hanya itu, tapi juga ke-disiplinan Dan juga bagaimana kita bisa menghargai orang satu sama lain Karena kita bisa menghargai satu barat, tidak hanya bisa dikatakan tidak Banyak keasinan atau beragama hidup, tapi juga banyak keasinan lain dan agama-agama lain yang bersama di sini Jadi, kita di sini belajar bagaimana kita menghargai teman-teman kita yang berbeda alam Sama bagaimana kita bisa bertoleransi dengan teman-temannya lain Untuk Karissa, bisa ditimbangnya Nah, sekarang bagaimana cara kamu merealistikan ke dalam kehidupan nyata aja? Untuk gotong royong sendiri, itu punya cabangan Misal, kita ada kegiatan di luar lingkungan soal Contohnya, seperti kegiatan pas U itu kelima Kelima itu, di sana kita berjalan bersama teman-teman Dan itu dalam bentuk kelompok Jadi, kita itu di sana diberikan tugas masing-masing Jadi, kita bagaimana bisa menghendal itu dengan teman kita Yang satu kelompok dan bisa menyelesaikan itu dengan bersama-sama Misi kamu adalah menunjukkan pasus dan siswa lewat pengalaman Kancasila Tapi menurut saya, misi kamu belum bisa menunjukkan misi kamu Bisakah memberikan jatuh dari pengalaman kerajaan Kancasila dalam kegiatan postis? Terima kasih Tapi letuh dari satu orang Kita bisa mengamalkan nyata Kancasila dalam organisasi tersebut Karena kita di dalam organisasi itu Menjalan sesuatu tidak sendiri Tapi bisa dengan gotong royong, kerjasama Tapi di dalam posisi kita tidak bisa berjalan dengan baik Jika tidak ada gotong royong dan kerjasama yang baik Setelah itu bisa diperima Halo semuanya, perkenalkan saya ini Putul Ristiawati Bisa dipanggil Ari dari kelas 114 Jangan lupa gunakan hak suara kalian untuk pilih nomor 2 Visi saya adalah Meningkatkan kualitas SMA Negeri Satu Negara Dengan menjadikan OSIS Sebagai organisasi terpercaya Sebagai wadah aspirasi siswa Yang berkarakter mulia dan perlu dikuat Misi saya yang pertama Meningkatkan kegimanan dan ketakuan terhadap Tuhan yang mahesa Misi yang kedua Membangun kualitas siswa yang peduli terhadap lingkungan sekitar Misi saya yang ketiga Membantu menunjukkan visi-visi SMA Negeri Satu Negara Dengan mengadakan berbagai kegiatan Yang akan melibatkan keberadaan siswa Maupun seluruh marga sekolah Dan misi saya yang keempat Yaitu menjalankan dan meningkatkan kualitas program kerja OSIS SMA Negeri Satu Negara Terima kasih Saya untuk membangun karakter siswa-siswa SMA Negeri Satu Negara dengan yang peduli terhadap lingkungan Saya merasa saya meniliki jiwa kepimpinan untuk menjadi Ketua OSIS SMA 1-2023-2024 karena sebelumnya saya juga telah mengikuti OSIS 3-2022-2023 bagaimana saya baik untuk merancur anggotan OSIS baik, terima kasih atas pertanyaannya inginkan saya menjawab jika nantinya saya terkilih menjadi Ketua OSIS Masa Batu 2-2023-2024 saya akan melakukan teman-teman pengurus OSIS dengan cara seperti mengejap kegiatan bareng dan juga saat rapa mati mungkin saya akan menurutkan dengan bijaksana terakhirnya, kemudiannya saya ingin menurutkan Anda sendiri nama saya aka Ibu Renata dan Tuhanah saya izin bertanya, Kak ketika di kakak saya bilang maka aku turut di kakak untuk selalu mengkumpulikan dan seluka di sana nah, menurut saya pasti ada umum-umum yang tidak mau atau tidak untuk memiliki segitu. Maksudnya ada yang itu berkeluar. Nah itu apa anggapnya yang kita lakukan kalau kita lakukan? Dan kita berpaksa dengan kandidat yang ada pemerintahan. Untuk kontrol-kontrol yang tidak melakukan pemerintahan, mungkin nanti saya bersama pengurus konstitus yang lain Dan Bapak Ibu Dewan dulu akan menjalankan kita Diputahui ada yang benar-benar tidak melakukan kebenaran Saya menyampaikan ketika ditanya oleh Lara Mengapa kita harus yakin untuk pemilik kamu Karena kamu memiliki sifat atau jiwa kepemimpinan Saya mau tanya Menurut kamu seorang pemimpin itu harus bisa seperti apa Dan bisa memiliki sifat-sifat apa Sehingga orang-orang yang kamu pimpin bisa mempercayai kamu Dan mengikuti apa yang ingin kamu lakukan satu tahun ke depan Terima kasih Halo semuanya, perkenalkan nama saya Igusti Agung Putu Relvin Putra Parawaswara Sering dipanggil Relvin, saya dari kelas 10-4 Saya berdiri di sini sebagai kandidat calon ketua OSIS nomor urut 3 Jangan lupa coblo saya nomor urut 3 Ada kondisi saya di sini Yaitu adalah menjadikan OSIS SMA Menurut Satu Negara Sebagai wajah menampung aspirasi, idik, dan segala potensi siswa Dalam supaya meningkatkan mutu dan kualitas SMA Negeri Satu Negara Menyanyakan kerjasama antar sekolah dan maupun di dalam sekolah Dengan kegiatan perlombaan antar siswa Sebagai wajah untuk menampung potensi siswa Didik, akademik maupun non-akademik Saya Idai Indah Ramayanti dari RAS 17 Ingin bertanya pada calon kandidat ketua OSIS nomor urut 3 Bisakah kamu sebagai calon kandidat ketua OSIS Memberi gambaran program yang akan direncanakan Untuk dapat mewujudkan visi dan misi yang sudah kamu sebutkan tadi Sekian, terima kasih Itu adalah bagaimana caranya mengajakkan kolaborasi antar siswa Dewan Guru maupun dari sekolah lain Disitu saya tidak bisa bertindak sendiri Dengan gambaran bahwa saya salingnya bukan saya sebagai ketua Atau penduduk sebagai ketua Disitu saya harus bisa berkolaborasi dan berkoordinasi kepada Dewan Guru Maupun anggota OSIS lainnya Bagaimana cara kita melakukan suatu program yang tepat untuk siswa-siswi SMA di satu negara Nah, selama ini saya melihat ada banyak OSIS yang melanggar paturan tersebut Bahkan tidak sekali dua kali Karena hal tersebut banyak siswa berpikiran bahwa OSIS aja rusak melanggar Kenapa kita enggak? Nah, pertanyaan saya Tindakan nyata apa yang akan anda lakukan sebagai ketua OSIS Untuk pemerangkap atau setidaknya mengurangi hal seperti itu Dari amatah anda agar memberi efek jera sehingga tidak mengurangi kesalahan tersebut Tolong berikan jawaban yang berkesenambungan Terima kasih Komunikasi kepada orang bersama dekat Bagaimana hal tersebut bisa terjadi dan apa masalah dari apa yang membuat buatan seperti itu Jika memang seandungnya mereka tidak bisa dikasih tahu sekali atau dua kali disitu kita akan memikirkan Sanksi apa yang tepat untuk anggota OSIS tersebut Ini memang sudah dikasih tahu sekali bisa saja saya melanggar juga akan mengeluarkan dari anggota OSIS SMA Negeri 1 Negara Seperti yang reflis telah katakan tadi Terkait PCI Yang sudah disampaikan Saya izin bertanya Merencanakan kegiatan antar sekolah yang tadi kamu bilang Nah, kerjasama bagaimana yang kamu maksud dan bisa tak tahu Beri alas di sekolahnya hal tersebut Tolong berikan jawaban yang berkesenambungan Terima kasih Contohnya dalam bidang basket Di situ kita bisa separing antar sekolah Untuk meningkatkan kira-kira pemain basket yang ada di SMA di satu negara Maupun yang diajak separing Dan disitulah bagaimana saya moralisasikan Dari misi saya yang pertama tersebut SMA separing negara Maupun SMA yang diajak separing Maupun diajak terlombang Itu juga meningkatkan muku dan kualitas SMA-nya sendiri Itu adalah jawaban dari saya Saya menurut kamu Bahwa kamu akan menjadi wadah bagi siswa-siswi SMA di satu negara Untuk menjalankan aspirasi Nah, dengan cara apa kamu akan menampung aspirasi kami Dan gimana juga siswa-siswi SMA di satu Lebih dari seribu Terima kasih Saya lihat penguatan profil kerja Pancasila Bagaimana di situ kita bisa mengembangkan hal tersebut Dan juga bagaimana kita bisa mengumpulkan ketua kelas Dan menampung aspirasi apa Yang cocok seandainya ada kritik Saran maupun masukan untuk OSIS Maupun SMA di satu negara Agar bisa diwujudkan Karena dari misi saya yang kedua Adalah menjadi jembatan Dengan kelas sekolah Agar terciptanya lingkungan yang selarat dan nyaman Di situ adalah bagaimana caranya saya bisa menampung aspirasi dari siswa Dan bagaimana di situ saya bisa berkoordinasi kepada doang guru Agar mendapatkan jawaban dari aspirasi tersebut Supaya ada suatu kegiatan yang bermoral Apakah doangnya bisa diterima? Terima kasih Halo, perkenalkan nama saya Igusti Agung Juna Pratama Guria Saya dari kelas 11-4 Biasa dipanggil Juna Coblo saya sebagai ketua OSIS SMA Negeri Satu Negara Periode 2023-2024 Jika ingin pendapat kalian didengarkan Pilih saya nomor 4 Ketua OSIS nomor 4 Silahkan untuk nomor 1 Saya akan menyampaikan motto, visi dan visi saya Apabila saya terpilih menjadi ketua OSIS SMA Negeri Satu Negara Periode 2023-2024 Motul saya adalah Jalani hari dengan optimis Saya memilih motto tersebut Agar saya selalu optimis Dengan hari-hari berikutnya Dan saya akan lebih percaya diri Dengan rintangan-rintangan yang saya hadapi di depannya Sebagai garda terdepan dalam Peningkatan mutu dan kualitas sekolah Serta wadah aspirasi bagi siswa-siswi SMA Negeri Satu Negara Di sini saya memiliki 4 misi Yang pertama Mengutamakan ketakwaan terhadap Tuhan dan Maha Esa Yang kedua Menjalankan dan mewakilmakan Program-program OSIS yang sudah ada Sesuai dengan visi dan visi sekolah Yang ketiga Membiasakan sikap disiplin Dan sikap pendiri lingkungan Agar pencintai sekolah yang disiplin Bersih dan asli Dan yang terakhir yang keempat Adalah Meningkatkan koordinasi Dan komunikasi antar guru Antar organisasi Dan antar ekstrakulikular yang ada di sekolah Baik Itulah mutu visi dan visi saya Apabila saya terpilih menjadi ketua OSIS SMA Negeri Satu Negara Tahun Periode 2023-2024 Selanjutnya Saya akan membuka sesi tanya-tanya Apakah dari kalian ada yang ingin pertanyaanmu Setelah memperpilih Adakah inovasi-inovasi yang kamu miliki Yang nantinya akan kamu terapkan pada masa pemimpinan kamu Semisal terpilih menjadi ketua OSIS Di luar dari program-program yang telah berjalan dari tahun ke tahun Silahkan menjawab Oke Baik Untuk inovasi-inovasi yang saya lakukan Saya akan lebih menedaskan terkait kedisiplinan Dikalkan saat ini Semansa masih cukup kurang disiplin dari sikap-sikap mulut-mulutnya Saya akan berkait sama dengan Bapak Wakabit Kesejaan Dan tim taktip sekolah Untuk lebih menedaskan terkait tata tertib yang ada di Semansa Dan juga Saya ingin lebih menyadakan kepada siswa-siswi SMA dari negara Agar lebih peduli dengan lingkungan Dikalkan Peduli dengan lingkungan Sama berlangsung di kita Agar membuat Semansa ini lebih bersih Itu juga akan membuat kita akan lebih nyaman di Semansa Dan lebih nyaman dalam pembelajaran Itu inovasi saya yang akan lakukan Jika saya menjadi kedua OSIS Pemain-pemain kita Lebih siap lagi Dalam melaksanakan nantinya Seperti keluarga, persenica Dan nomor-nomor lainnya Bersama-sama bersama guru-guru Bagaimana caranya untuk menidik anak mulut kita lebih baik Agar nantinya di olimpiade-olimpiade Kita dapat kesain dengan Sekolah setelah lain Di nasional Bahkan sampai di internasional Karena OSIS adalah teladan bagi siswa-siswi SMA yang ada di Semansa Dan salah satu kekurangan adalah Ngarit Saya akan melakukan suatu getahkat Agar ngarit itu lebih berkurang daripada sebelumnya Sudah disiplin Namun ada beberapa oklum yang masih kurang disiplin Sebenarnya terkenalkan Nama saya Bapak Pertungga Dari kelas Bapak 94 Di sini kita ketemu bersama Bahwa ketua OSIS harus dapat merangkul Teman-teman Bukan hanya di ketelurusan OSIS Tetapi seluruh liru sekolah Aku ada beberapa pertanyaan Yang pertama Apa arti pemimpin bagi kami? Sudah? Yang kedua Bagaimana cara kerja kami Jika kami tertilih menjadi kepo asis Di tahun 2023-2024 Dan yang terakhir Seberapa layak tah kami Sebagai kepo asis Jika tertilih sebagai kepo asis 2023-2024 Pertanyaan saya Saya akan menjadi komitim yang demokratis Saya akan lebih banyak Meminta pendapatan orang-orang saya Untuk mencapai keputusan Dan saya ingin lebih dekat Dengan anggota-anggota saya Agar anggota layakmu Nyaman berada Pengalaman selama satu tahun Sebagai wakil ketua asis Di SMA Nabi Satu Negara Saya sudah sangat belajar banyak Mengenai cara memimpin Cara membuat event-event Dan cara mengatur teman-teman Bagaimana agar cara nyaman Bagaimana cara nyaman berada di OSIS Dan dengan semangat saya Saya berasa merasa layak Untuk menjadi ketua asis SMA Nabi Satu Negara Periode 2023-2024 Oke yang terakhir Berapa persen kamu yakin Kamu akan menjadi kepo asis Tahun 2023-2024 Baik Saya merasa Saya 100 persen yakin Untuk menjadi ketua asis SMA Nabi Satu Negara 2023-2024 Tadi disebutkan dalam misinya Meningkatkan koordinasi Pada setiap ekstra kurikuler Kita tahu Di SMA Nabi Satu Negara Banyak sekali ada ekstra kurikuler Salah satunya adalah Pramuka Oke Pada beberapa bulan ke depan Akan diadakan kegiatan Kemahkan uang balang Untuk para peserta Kelas 10 yang baru Bagaimana tanggapan kamu Jika ada siswa kelas 10 Yang tidak mau berpartisipasi Dalam kegiatan tersebut Karena kegiatan kemah Menurutkan salah satu program Bersama di C3 Mohon dikoreksi Apabila ada kesalahan Dan juga Apa keuntungan kita cedua Jika kita memiliki kamu Terima kasih Saya akan kasih berkaitan kepada Orang yang tidak mengikuti Mengapa mereka tidak mengikuti Perkembangan tersebut Jika terkenal uang Itu kita akan bicarakan Kepada bidang kesesuaan dari guru Tapi jika memang Ada sakit Itu tidak bisa menurutkan Karena mereka sudah sakit Dan jika tidak mau Cuma karena Dia takut Kami dari kawasan dan perbuka Akan meyakinkan mereka Bahwa Kemah itu sangat menyenangkan Event-event sekolah Seperti Semansa Cup Message Contest Dan layak Semansa Sebaik mungkin yang saya bisa Tiga program itu ada Layak Semansa Cup Dan juga Lodet Apakah tidak ada program lain Atau program baru Yang akan dilaksanakan Baik Untuk jawaban dari itu Pengalaman Saka Ngayak Dan Message Prodes Di dalam periodur saya Selama satu tahun nanti Dalam persiapan penyapan Dalam event-event tersebut Membutuhkan waktu yang sangat lama Dan juga pengalaman dana yang sangat banyak Dan menurut saya Satu event itu kurang lebih Kita perlu menyiapkan empat bulan Agar menjadi event yang bagus Dan baik Jadi Menurut saya Dengan tiga event tersebut Sudah sangat pas Jika kita lakukan Dengan berwaktu satu tahun Yang berwaktu yang ini Saking sekolah-sekolah Sampai Bagi Jadi pertanyaan saya Yang pertama Kamu kan sudah menyebutkan Kalau kamu ingin menyebutkan Sekolah kita itu lebih peduli lingkungan Menurut kamu Peduli lingkungan itu Sejauh apa sih Apa cuma Kayak bagian Dan pembersihan aja Itu tadi sebut peduli lingkungan Atau yang bagaimana Terus Selanjutnya Tadi kamu juga sebut Kalau kamu bakal Mengingkatkan Prestasi sekolah kita Secara akademik Nah Jadi Selain kegiatan Meses kontes Kegiatan apa aja sih Yang bisa Kamu sebagai OSIS Lakukan Untuk membantu kita Atau Memotivasi Para siswa Supaya meningkatkan Prestasi mereka Di bidang akademik Karena yang saya lihat sendiri Oleh Jujur saja Saya bilang Motivasi mereka itu Masih pulang Kalau di bidang akademik Jadi Prestasi-prestasi akademik Yang sebenarnya Sudah bagus Itu kurang Akhir Lepasih Terima kasih Oke Baik Terima kasih Kita bertanya-tanya Peduli lingkungan Bukan hanya Sedang tentang kebersihan Tapi Sedang Bagaimana kita Menjaga Keaslian Semasa negara Mulai dari Menjaga Pohon-pohonnya Menjaga Menjaga Kantin Agak Tak Tersalah Menjaga Kantin Agak Tersalah Dan Yang paling Yang paling penting Di kelas Bagaimana Kelekapan Keluar tersebut Dan Tentunya Kebersihan Keluar tersebut Agar membuat Mereka nyaman Belajar di kelas Dan Untuk Apa yang ini Saya akan Berkoordinasi Dengan Pembina ekstra Kulut Di bidang Seperti Matematika Fisika Kelepas 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 Bagaimana caranya Agar membuat Ekstra tersebut Lebih dikenal lagi Di kalangan Mulai Semasa Dan Bersama-sama Dengan Pembina tersebut Membuat Event Yang diselitkan Nantinya Di acara Semasa Meses Maupun Naya Agar Bisa Melapis Siswa-siswa Kita Di dalam Bidang Akademi Sekian Terima kasih Baik Terima kasih Saya Punya Pertanyaan Lagi Melanjutkan Tadi Kamu Kenggasan Kalau Kamu Bakal Melakukan Kepitian Kepiatan Untuk Meningkatkan Pemampuan Meningkatkan Pestasi Akademi Kita Di sekolah Sebenarnya Kemalaman saya Sebagai Bisa Dua Saya Finalis OSN Tahun 2022 Saya Sampai Di Tingkat Nasional Itu Sebenarnya Atas Kerja Saya Sendiri Benar-benar Sendiri Dan Saya Merasa Sedih Dan Perhatin Karena Bidang OSN Utamanya Kalau Di sekolah Kita Masih Kurang Pembinaannya Dan Minat Siswa Untuk Itu Kayaknya Cuma Setengah Jadi Mereka Tidak Bisa Optimal Jadi Menurut Kamu Bagaimana Supaya Motivasi Mereka Di bidang Akademis Menurut Menurut Itu Tempunan Kita Perlu Kerjasama Yang Baik Antara Guru Agar Guru Juga Menyampaikan Pada Siswa Siswi Bahwa Ada Lombra OSN Bahkan Yang Saya Tahu Pasti Banyak Yang Tahu Apa Situ OSN Dan Bersama Buru Saya Akan Memperbaiki Komunikasi Dan Komunikasinya Agar Menyampaikan Kepada Siswa Siswi Bahwa Pentingnya Prestasi Akademik Bagi Sekolah Kita Dan Memfasilitasi Siswa Siswi Yang Mengikuti OSN Dengan Lebih Membanyak Pembinaan Tentunya Itu Harus Menyak Keras Dari Guru Dan OSIS Membantu Mengkomunitasitannya Dengan Guru Akan Guru Tersebut Tetap Semangat Walaupun Banyak Banyak Siswa Yang Masih Jarang Meng Tahu Menglewatkan Agar Guru Tetap Semangat Melakukan Pembinaan Sampai Nantinya Agar Siswa Kita Dapat Menjuruhi OSN Di Tingkat Perupaten Nasional Ataupun Nantinya Lanjut Ke Internasional Bagaimana Bagaimana Saya Kamu Menanggap Prinsika Besok Menjadi Ketua OSIS Beratua OSIS Yang Tidak Menjalankan Menjawab Sisi Seperti Menjadikan OSIS Sebagai Alasan Untuk Pidak Menjadikan Kelas Ketua Kompor Karena Itu Memang Menjadi Sisi Menjadi OSIS Di Rapat Nanti Pertama Saya Akan Menjelaskan Bahwa OSIS Adalah Keladan Bagi Siswa Siswa Sisi 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 Negara Maka Dari Itu Saya Akan Mengiri Anggota Anggota Yang Yang Dapat Menjual Tampal Pada Orang Lain Bagaimana Siswa Yang Benar Dan OSIS Menjadikan OSIS Menjadi Tidak Masuk Kelas Atau Tidak Belajar Saya Akan Menggunakan Pada Mereka Setelah Prioritas Nantinya Jika OSIS Lebih penting Kegiatannya Daripada Pembelajaran Saya Akan Menurut Mereka Untuk Mengikuti Kegiatan OSIS Terlebih dahulu Dan Jika Sudah Selesai Mengikuti Kegiatan OSIS Mereka Akan Saya Minta Untuk Balik ke kelas Dan Mengikuti Pembelajaran Seperti Biasa Itu Dormat Dari Saya Konflik Apa yang Kamu Lakukan Untuk Meredakan Konflik Tersebut Atau Bagaimana Kamu Ketan Konflik Tersebut Dan Bagaimana Kamu Cara Menanggul Terima kasih Konflik Konflik Jadi Silahkan Nanti Bertanya Satu Penanya Cukup Satu Jadi Tidak Membengkak Memanjang Bahkan Sampai Tiga Empat Pertanyaan Jadi Satu Orang Satu Pertanyaan Halo Halo Semuanya Perangkan Nama Aku Ikomong Ocak Kusumabdana Aku Biasa dipanggil Oca Aku Dari Kelas 11 6 Aku Terpilih Menjadi Salah satu Kandidat Calon Ketua OSIS Nomor Urut 5 Jangan Lupa Coblas Aku Terima Kati Semua Nomor 5 5 Menjadi OSIS SMA Negara Sebagai Organisasi Yang dapat Memanggul Menjadi Pelagan Bagi Siswa Menjadi OSIS SMA Negara Sebagai Gata Kedepan Dalam Peningkatan Kualitas Sekolah Menjadi Organisasi OSIS Sebagai Wadah Atau Tempat Untuk Menanggul Arti Ransi Dan Siswa Nomor 2 Menjadi Menjadi Meningkatkan Dan Menter Apres Dalam Pembuas Mampu Meningkatkan Dan Memperjalankan Perlumunan OSIS Kedepan Lama Dimana Bisa Meningkatkan Rasa Jio Artif Jua Kreatif Inovatif Pertanggungjawab Urut Siswa Mampu OSIS OSIS Dan Bisa Menemukan Lantara Sode Ditar Saya Berani Mencoba Harga Yang Baru Tanpa Memikinkan Akal Dagal Karena Orang Yang Bagal Mencoba Satu Langkah Di depan Ketimbang Orang Yang Berani Mencoba Terima kasih Semuanya Selamat pagi Selamat Pagi Ya Ijin Pertanya Perkenalkan Saya Kusubah Udaya Saya Guru Mada Madika Ini Saya Ambil Dari Murid Saya Pertanya Seperti Bagaimana Atau Apa Yang Kamu Lakukan Jika Keinginan Kamu Yang Megobu Ini Untuk Terpilih Jadi Ketua Tidak Teraksana Apa Yang Kamu Lakukan Jika Terasa Tidak Teraksana Sedat Sesuai Dengan Harapan Kamu Segian Perdayaan Saya Terima Kasih Apa Rencana Saya Tidak Teraksana Mungkin Saya Akan Menujudkan Kenapa Rencana Saya Tidak Apakah Dari Segi Saya Kurang Atau Gimana Dan Saya Akan Melubah Sifat Dari Itu Sehingga Bisa Terlaksana Itu Balik Satu Negara Terima 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 Saya Melih Jiwa Kekas Bertanggung Jawab Serta Bisa Menganggap Seluruh Anggota OSIS Yang Dimana Itu Sangat Diperlukan Untuk Kita Apa Kelebihan Dan Kekurangan Yang Ada Pada Diri Kamu Sehingga Kamu Pantas Terpilih Sebagai Petua OSIS SMA Negeri Satu Negara Sekian Terima 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 Saya Memiliki Kelebihan Itu Menjalin Kerjasama Dan Kepercayaan Dengan Masyarakat Sekolah Sementara Masih Banyak Yang Merabukan Cara Kerja OSIS Seperti Contohnya Mengambil Jam Pelajaran Untuk Berdiskusi Memujudkan Program Program OSIS Terima Masyarakat Lain Bisa Mengenai Semantai Itu Apa Dan Semantai Yang Besar Terima 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 Mungkin Dan Menurutkan Sekarang 10% Saya Kepin Terjalan Terang Kenapa 10% Karena Saya Sedikit Kekurangan Dalam Dampak Cegi Pelaman Dalam Prodekor Lalu Saya Menjadi Mendahara Bukan Jadi Kepacik Kepacik Mungkin Itu Jadi Kepurangan Saya Tetapi Saya Mengakhir Malah Kalinya Dengan Caranya Berkerja Sama Amrit untuk menjadikan SMA untuk benar-benar terkenal terima kasih, aku terima baik, bisa diberima semoga dengan kabur yang kakur yang telah diberikan, perkenalkan nama saya Imadera Mbak Adit, yang bisa diberikan saya dari kelas 14, baik, ingin bertanya kak Uca, jadi pada misi yang kakak sampaikan, yaitu meningkatkan program-program OSIS jadi perayaan saya, apakah sebelumnya program-program OSIS sebelumnya tidak meningkat atas kegiatan dari tahun ke tahun ya menjalankan dan meningkatkan bahwa saya akan menjalankan program-program OSIS sudah sejak lama, dan meningkatkan lebih baik meningkatkan ketimbang penurunan maka itu, saya ingin meningkatkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti contohnya M3 Contest, dimana itu lingkupnya sejumlahnya yang dimana harapan saya bisa menjadi Provinsi Bali supaya banyak-banyak visual yang datang untuk tentu serta dalam M3 Contest M3 Contest, di sini saya akan bertanya M3 Contest, di sini saya akan bertanya setahu saya, OCA sekarang sedang ada di dua organisasi yaitu organisasi Paksi Wanara dan organisasi OSIS bagaimana cara OCA sebagai calon ketua OSIS bisa meyakinkan saya dan kami semua OCA tidak akan meninggalkan calonan utang menjawab OCA di kedua organisasi tersebut apakah bisa dijawab dengan baik dan sejumpul mungkin terima kasih Sebagai seorang ketua yang merupakan kepala dari suatu organisasi terutama organisasi OSIS dan tadi OCA bilang dari jawabannya OCA adalah OCA akan memilih ketika nanti Paksi Wanara membutuhkan OCA merasa lebih penting OCA akan memilih bagian dihubungan tersebut padahal OCA di sini sebagai ketua yang sudah seharusnya disetapnya bisa memimpin kegiatan itu jika ada hal-hal yang bisa digantikan dengan teman lain di organisasi lain karena OCA di sana bukan ketua di sini sebagai ketua apa respon OCA ketika hal tersebut terjadi saya digantikan oleh orang lain atau saya melewat via WhatsApp dengan kutera berikut buat komunikasi baru Halo semuanya perkenalkan nama saya Nyimadi Dwi Amel Eka Putri atau sering disapa dengan Amel saya dari kelas 10-6 jangan lupa coblos nomor 6 ya teman-teman disini saya adalah mencetuk OSIS SMA di satu negara yang inovatif untuk mencintakan generasi kumul siap beraksi dalam jualan sosial ada pun iklim disini saya yang pertama dapat dilihatkan yang telurkan patensi dan bakal siswa-siswa SMA di satu negara melalui berkomendasi kegiatan SMA di satu negara yang dapat membentuk para sering disini SMA di satu negara lebih aktif yang kedua yang akan jadi selada bagi sering disini SMA di satu negara yang mengandalkan etika 5S yaitu Singul, Salam, Sotar, Satun, dan Sapa selanjutnya yang ketiga dapat menjalankan mana program OSIS SMA di satu negara yang sudah ada dengan praktikitas dan tanggung jawab yang besar tentunya selanjutnya ada pun foto saya yaitu keseluruhan berasal dari keberanian dalam pekerjaan terima kasih atas waktunya perkenalkan nama saya Mado Yuranata Putumak dari kelas 11-4 disini pertanyaan saya apakah kamu sebagai calon ketua OSIS memiliki strategi yang jelas dan terperinci dalam mengatasi tantangan atau hambatan yang mungkin dihadapi dalam menjalankan tugas kemungkinan kamu yang jika dilihat kamu masih berada di kelas 10 saya ingin menjelaskan suatu kegiatan dengan rinci dan jelas karena pastinya ada tujuan untuk menjalankan suatu kegiatan tersebut agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan baik dan sukses tentunya selalu berandaskan dengan goto royong seperti kegiatan di satu negara diajak untuk dapat ikut serta dalam kegiatan tersebut seperti goto royong untuk membersihkan program kerja yang lebih baru dan jika kamu terpilih menjadi ketua OSIS maka apakah rancangan program yang akan kamu buat dan apa hal yang akan membuat kami yakin kami semua yakin bahwa program tersebut akan berjalan dengan efektif nantinya saya akan bertanya tentang kejauh apa sih pemahaman saksa tentang cara melaksanakan tugas-tugas OSIS dan cara melaksanakan misi-misi TASAP sehingga akan berani mencarumkan diri menjadi kalor petua OSIS terima kasih atas pertanyaannya saya menjadi pemimpin di saat saya ini menjauh meningkatannya di SMA tentunya saya merasa atau saya saya dapat menjadi pemimpin untuk membantu teman-teman yang mengembangkan suatu tugas disini kalau saya boleh tahu apa saja kelebihan dan penyurangan yang amai miliki terima kasih atas pertanyaannya saya itu agak terbiasa-biasa atau bisa dijalan dengan jenis panggit orang tapi saya bisa mengatasi gitu dengan biasanya orang-orang orang-orang saya harus jalanin kejalan ini dengan banyak yang hati terima kasih halo semuanya perkenalkan nama aku Nima Di Editori Putri bisa dipanggil adikta aku dari kelas 11-6 jangan lupa pilih aku sebagai celangkutu osis nomor 7 terima kasih misi saya adalah menjadikan osis SMA Negeri Sotodegara organisasi yang kuat dan menjadikan siswa siswi SMA Negeri Sotodegara berangga mulia bertanggung jawab disipin berprestasi dan berlewasan yang worse berkandeskan Pancasila nah untuk menunjukkan visi saya tersebut saya memiliki misi yang pertama adalah menciptakan kondisi lingkungan yang kondisif dalam belajar sehingga sehingga terwujudnya siswa-siswi yang mandiri dan memiliki potensi osis masyarakatnya 2022-2023 yang sebelumnya dan serta melaksanakan visi dari SFA Negeri Sotodegara motor saya adalah berbuat baiklah tanpa ada alasan karena dimanapun apapun dan apapun itu kita harus cepat melebar kebaikan dari kolas sebelah jadi pertanyaan aku itu apabila ada salah satu anggota osis yang merisa anggota osis apa yang bakal akan melakukan apa yang bakal akan melakukan kekuali atau dikenal diperkanakan dengan pertimbangan atau akan dilakukan kekihak yang wajib untuk menangani masalah iji orang yang diberikan alasan terima kasih terima kasih Tadi kan visinya si Adhita itu ada menerima aspirasi siswa-siswi dari SMA Negeri Satu Negara. Selama Adhita mengikuti OSIS di periode 1, Adhita pasti tahu kalau tidak nyatanya kita susah menerima aspirasi siswa-siswi dari SMA Negeri Satu Negara. Dan di OSIS tersendiri pun, kita jarang untuk menerima aspirasi. Adhita berani membuat visi-siswi seperti itu berarti sesuai dengan kemampuan Adhita dan akan menjalankan hal tersebut benar? Apa yang akan Adhita lakukan karena nyatanya hal usia susah untuk dilaksanakan? Terima kasih. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan. Saya Kan Hayalang Susta. Saya dari kelas 14 dan di sini saya juga termasuk ke dalam salah satu kandidat ketua OSIS. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa pilih nomor 8 ya. Bisi saya adalah terwujudnya OSIS SMA Negeri Satu Negara sebagai organisasi yang kewadah, kreatif, solutif, dan aktif. Serta menghujudkan OSIS sebagai wadah untuk menanggung serta bisa memenuhi aspirasi-aspirasi warga SMA Negeri Satu Negara tersebut. Yaitu yang pertama, mengutamakan ketambahan kepada pengharga Maha Esa di segala bidang. Yang kedua, menerima lalu memenuhi aspirasi-aspirasi dari wadah sekolah. Yang ketiga, melanjutkan menjalankan serta mengembangkan program-wadah OSIS yang sudah ada sebelumnya dengan peluang tanggung jawab dan siktif. Yang keempat, memberikan pelajar yang baik bagi pelajar sekolah. Dan yang terakhir, menjadi penghubungan yang harmonis. Serta, mengupayakan untuk membangun kerjasama yang produktif dengan lembaga-lembaga di luar SMA Negeri Satu Negara. Perkenalkan, nama saya Ibu Syekadina Andahir Mayanti. Saya dari kelas 10-10. Jadi, dari misi orang, cukup basic dari misi teman-teman yang lain. Dikarenakan, OSIS Mansa adalah organisasi yang cukup besar dan memerlukan aksi nyata yang membuat OSIS Mansa menjadi lebih baik. Dengan itu, apakah misi tersebut bisa sejalan dengan kegiatan-kegiatan OSIS Mansa? Saya akan berusaha, apabila saya berpilih di OSIS, saya akan berusaha agar ini tersebut bisa terus diterapkan, apabila, kalau terlakukan dengan kegiatan-kegiatan OSIS. Dan juga, saya akan cerah-cerah bersedia dan mahu untuk belajar bersama kata-kata kelas mengenai pengalaman-pengalaman dari masa periode OSIS sebelumnya. Baik, apa yang bisa diperkenalkan? Waktunya, sebelumnya, perkenalkan nama saya, Ngurah Komor Ari Sabrineta, di kelas 1246. Pertanyaan saya, jikalau Elang terpilih menjadi Ketua OSIS Masa Wakti 2023-2024, bagaimana sih cara Elang memimpin organisasi OSIS di SMA Negeri Pengembaraan untuk tahun berikutnya? Terima kasih. Pertanyaan saya akan lebih banyak mendengarkan aspirasi-aspirasi di waktu sekolah, ataupun serang-serang yang harus menemukan dari perangkat-perangkat OSIS yang lainnya. Oke, mungkin untuk beberapa yang lain, Elang akan mencoba belajar dari pengalaman-pengalaman OSIS yang bergerak-gerak dulu, dan mencoba mencari tahu hal-hal apa yang bisa, hal-hal baru atau memperlukan apa yang bisa terjawabkan di masa periodean terakhir. Contohnya seperti apa? Mungkin contohnya seperti karya yang akan olang buat di periode yang akan olang-olang. Oke, baik. Terima kasih. Belum sempat menikmati dari persisilis itu, karena Elang biarnya berusaha untuk mengumpulkan aspirasi-aspirasi dan dalam cara untuk pelaksanaan diper, dan apabila aspirasi-aspirasi tersebut bisa dilaksanakan di periode tersebut, maka Elang akan berusaha untuk melakukan aspirasi tersebut secara terkeluar sana. Lebih baik dan terkenal dengan kualitasnya. Oke, baik. Terima kasih. Komen kalau masih mengkualasi dari diper-per yang akan tahu perusahaan diper, jadi apabila akan melaksanakan diper, diper tersebut sudah pasti bisa lebih baik, lebih efektif juga. Jadi, ofis masa akan lebih dikenal di dalam keadaan duas. Pertengahkan, nama saya Ido Agus Dimas Tengah Putra, bisa dipanggil Dimas. Saya dari kelas 13, izin bertanya Elang, jika Elang terpilih menjadi kota ofis, dan Elang mengetahui ada oknum-oknum yang hanya mau bekerja dengan teman-temannya sendiri, atau sering biasa disebut circle, bagaimana cara mengatasinya? Ketika Elang tersebut dan merayakan, apa rasanya, kenapa dia tidak bisa tergaul dengan teman-temannya saja? Kenapa dia tidak bisa tergaul dengan teman-temannya saja? Jika memang Elang bisa membantu, maka Elang akan mungkin memperkenalkannya ke teman-teman lain, dan mengembangkan ke teman-teman, agar bisa lebih berjaya di-teman lagi. Ibu Kerenal Zelo Permana, izin bertanya kepada Elang. Nah, tadi kan Elang sempat menyampaikan poin bahwa Elang akan menerima aspirasi dari masyarakat SMA Negeri Satu Negara. Tapi, dalam kenyataannya, ada beberapa orang yang memang memiliki aspirasi, cuma mereka tidak bisa menyampaikannya secara langsung. Bagaimana pendapat Elang dan apa yang akan Elang lakukan kalau seperti itu? Untuk menjadikan OSIS sebagai organisasi yang lebih terbuka nantinya untuk masyarakat SMA Negeri Satu Negara. Terima kasih. Aspirasi, mungkin sebelum event, ataupun saat masa yang sedang atau rendah, Elang akan mempunyai ke teman-teman kelas, dan mungkin mereka untuk mempunyai ke teman-teman kelas. Dan apabila dari cara tersebut memang kurang efektif untuk menunggukan aspirasi lebih luas, mungkin bisa dengan mengatakan di kelas masyarakat SMA Negara. Jadi, agar orang-orang yang memang malu mempunyai kelasnya secara tetap muka, bisa lebih berluasa dengan adanya hal yang tersebut. Mohon izin Bapak Ibu Doan Guru, serta seluruh siswa, jadi demikian tadi, 8 kandidat sudah menyampaikan visi-visi, berikut juga program kegiatan yang akan dialaksanakan ketika nanti terpilih menjadi ketua usis ataupun pengurus sintiosis. Nah, untuk selanjutnya, saya sampaikan pada hari Senin, jadi para siswa semua akan memilih dengan cara mencoblos. Nanti akan kelihatan, nanti akan ada kartu suara, nanti akan ada foto, berikut nomor. Jadi, adik tinggal mencoblos mana yang dipilih dan cocok untuk menjadi ketua maupun pengurus sinti pada tahun berikutnya. Nah, itu saja dari kami selaku pembina osis. dan terima kasih. Terima kasih.